Bagaimana tanggapan Ustadz dengan Islam Nusantara? Haji Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, Islam di Nusantara. Kita punya imam dari Nusantara, namanya Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi. Al-Minkabawi itu apa itu? Minangkabawi. Ternyata Minangkabawi bukan cuma rumah makan sederhana Minang Maimbau. Tapi juga seorang imam dari Masjidil Arab. Punya murid. Nama muridnya Syekh Hasan Maksud. Datang dari Kerajaan Melayu Delhi, Sumatera Utara. Pulang Syekh Hasan Maksud. Diangkat Sultan Delhi menjadi imam. Masjid Raya Al-Masud Medan. Murid-muridnya diantaranya adalah Syekh Arsatolik Lubis. Pendiri diantaranya adalah murid-muridnya yang mendirikan ormas bernama Al-Jamiatul Wasliya. Salah satu murid daripada Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi. Pulang ke Jawa, Jombak, Jawa Timur. Namanya Syekh Hashim Ash'ari. Itulah pendiri Nahratul Ulama. Fikihnya Syafi'i. Akidahnya Ash'ari. Tasawufnya Junid Al-Ba'lari. Dan Abu Hamid Al-Ghazali. Tiga ini. Dalam akidah Ash'ari. Dalam fikih Syafi'i. Dalam tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali. Ini yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jama'at. Jadi kita Islam di Nusantara adalah yang mengikut daripada para alim ulama. Bersanat ilmu mereka. Dari mana kita? Dari Sohibu Qali. Imamu Qali dari mana? Dari Abdullah bin Maslawan. Abdullah bin Maslawan dari mana? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas terjabah? Dari Abu Sinah. Abu Sinah terjabah? Dari Al-A'ras. Al-A'ras terjabah? Dari Abu Huayrah. Abu Huayrah terjabah? Dari Nabi Muhammad SAW. Sil-silah keilmuan terjaga. Begitu para ulama Nusantara. Belajar, 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 belajar. Bukan mencari orang sekarang. Dari mana kau belajar? Langsung ke Nabi. Hah? Di mana kau belajar? Di mana Nabi? Tidak. Salah dia mana? Aku, Google, Nabi. Kola Google. Kola YouTube. Belajar ke Google. Man la syaykhola hufas syaykhonu syaykhonu syaykhonu. Siapa yang tak berguru, maka saya taklah gurunya. Mudah-mudahan kita selamat. Jangan berzikir tak berguru. Jangan beramal tak berguru. Saya ketemu dengan perempuan. Pakai tasbih. Ustaz, saya sudah ikut berzikir. Ada gurunya. Tidak. Apa yang terjadi? Setelah saya berzikir, saya bisa melihat semua yang ada tersembunyi di balik-balik dinding. Pokoknya semua yang tak nampak bisa saya tengok. Haik, dia waktu. Saya tanya. Setelah engkau bisa menengok yang di balik tembok, tahu-tahu yang akan datang, siapa yang di balik bukit? Kau makin ingat Allah atau lupa Allah? Aku lupa Allah. Ustaz, kalau sibuk ingin menengok apa yang ada di balik bukit, berarti kau sedang disesatkan, seh? Setan. Ila wa'itah rajul kalau kau tengok orang, ya tiru fil awa, terbang di atas awan. Ya usi'al alma, berjalan di atas air. Kalau ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air. La taltar. Jangan tertipu, jangan terpukau. Karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomah, bukan istriqomah. Pandanglah pada istiqomah, sholat berjamaah. Pandanglah pada istiqomah, membaca Quran, dengan cara berguru, bernasab, bersanat, berilmu. Maka insyaAllah selamat kita di dunia dan di akhirat. Amin. Alhamdulillah. Pak Wali Kota mengatakan, Ustaz Salat, di rumah ini, di rumah tempat saya makan tadi, dipanggil guru-guru agama, dari Medan, dibuatkan pengajian. Maka hadir, datang, duduk, dengar, diam. Alhamdulillah. Jadilah, daripada di rumah nonton sinetron Korea, muka kuning langsak, sama sawo hampir matang. Yang ditonton perempuan Korea, tentu setelah nonton ingin macam itu, akhirnya dipasanglah dempul tiga inci. Banyak perempuan sekarang, kalau kita tengok muka, ingat kita tepung terik. Sakingkan tebal, saking mau cepatnya pergi, salah pasang. Kiri hijau, kanan, pilih. Sampai di tempat acara, orang senyum, awak senyum. Lupa ingin senyumkan orang, awak. Sampai di tempat acara, kipas mati, panas terik, makan bendang kudas, luntur. Tadi dari rumah, rambut mata, bulu mata ini dicukur pula. Cukur, cukur, maaf. Untung ada spidol whiteboard. Haa, aduh. Sampai di tempat acara, panas, panas ya, iya. senyum-senyum kawan. Haa, maaf tetangga-tetangga. Balik rumah jam 9, pemalaman bergilir, mati PLN. Buka minta bang, dia. Allah pula ilah ilah, dia lupa. Saya mati sengaja. Kenapa tak pergi, lupa ini. Alhamdulillah. Kalau mengaji, dengan ustazah, mengaji dengan ustaz, disediakan. Tempat disediakan. Ustaz-ustazah didatangkan. Tak ada alasan, orang tebing, tidili masuk neraka. Kalau orang tempat lain mungkin, kenapa kau masuk neraka? Tak ada pengajian. Masuk surga. Terus di sini, kenapa kau tak masuk? Itu neraka. Tak ada di sini pengajian. Boho. Lebih banyak pengajian dibuat. Kau jengkau, udah tau. Mudah-mudahan kita selamat dari neraka jahannam. InsyaAllah. Habis banyak, dulu usaha. Allahu Akbar. Jogara semua musjid membutuhkan mikrofon. Masak sepuluh. Masak. Mantap. Mainkan. Tentu tetap kita jaga ketertibaan. Ingat. Setengah jam sebelum azan suhur. Oke. Suhur yang 12.30. Yang 12.30. Hidupkan mengaji. Tapi kalau bisa, anak-anak kita yang mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Begitu dibuka masjid, makanya flashdisk. Makanya nanti banyak yang masuk surga. Ducidi. Flashdisk. Ducidi. Samsung. Dulu anak yang berjaya Yasin. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Innaqalamin. Alamwarasalim. Sekarang enggak. Maknya sakit. Diambilnya HP. Carinya MP3 ya sih. Masak. Mak dengar sendiri ya. Nah. Setengah jam sebelum azan. Oke. Tapi kalau terlalu lama orang mau kerja. Azan sepuluh jam 5. Jam 3.00. Didukkan ya. Dia pun tidur. Orang mau kerja di samping bising tak tahu. Ini perlu juga kita jaga. Kita bertetangga. Saya pulang terawih. Habis ceramah dari luar kota. Jam 2 malam saya pulang. Orang Masjid Tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Masjid. Tidak ada orang. Kenapa begitu? Kita kan jaga. Tapi suara mikrofon. Suara yang muhasil juga yang bagus. Buatkan. Dalam rangka menyambut maulid Nabi. Kita rayakan dengan Musabatuh Azan. Suruh kota kebing tinggi. Masjid. Masjid. Walaupun kan dia lawan. Masjid terbaik. Maka muhasilnya matap-matap. Mawad bau laaaah. Mawad bau laaaah. Jadi kadang kita dengar azan. Kita pulang MC mas. Allah. Ini nampaknya dua kali tarik. Selesai. Kalau azannya kencang. Setannya lari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi setan. Tapi ngelawasan. Allah. Kata setan ini serius. Selesai. Kalau serius. Selesai. 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 Ini makan main. Selesai. Tahu salah. Ini tak sesuai dengan SOS. SOS itu artinya standar operasional setan. Saya jamaah musjid al-musa'adah papakim. Apa benar jika kita azan dikumandangkan bicara. Ketika sekeratul maut. Mulutnya tak dapat mengucap istighfar. Ketika azan kita berbalik. Maka dinazahnya akan dikurat. Dalil tertinggi ayat. Di bawah ayat. Hadis. Di bawah hadis. Khobar. Khobar dari sahabat. Di bawah khobar. Athar. Athar dari tabi'in. Habis itu baru pendapat ulama. Yang keempat ini ma'zur. Ayat. Hadis. Khobar. Athar. Baru fatwa ulama. Nah. Siapa yang tak menjawab azan. Nanti susah istighfar. Siapa yang tak menjawab azan. Maka nanti akan berat. Itu tidak ada dalam Quran. Tidak ada dalam hadis. Tidak ada dalam khobar. Tidak ada dalam asar. Mungkin pendapat-pendapat ulama. Terlalu disampaikan. Baik. Supaya orang jangan main-main ketika mendengar. Azar. Tapi ketika tidak disampaikan. Disampaikan dia katakan. Hala Rasulullah. Padahal Rasulullah tak ada berkata macam itu. Man kata ba'aliyam ta'amidhan. Siapa yang bergusta kepada Rasulullah. Walaupun nyatanya baik. Salih atap. Waham. Ada kubinan nar. Siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Oleh sebab itu. Mari kita menyambut seluan. Azan. Kalau azan terdengar. Allahu akhwa, Allahu akhwa, Allahu akhwa, Allahu akhwa, Allahu akhwa, Allahu akhwa, Allahu akhwa. Jangan lagi ngomong. Kalau ada kawan sebelah Allah berlaku, jangan dilarang. Jadi gimana? Pas azat. Allahu akhwa, Allahu akhwa, Allahu akhwa, Allahu akhwa. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa maknanya? Dan tiga-tiga kesebut nama Muhammad. Maka bersalawatlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masyadu anna Muhammad al-Rasulullah. Masyadu anna Muhammad al-Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang bicara lagi waktu azat. Di antara yang merusak khusuknya solat. Ketika azat masih berbicara. Berburu, tak boleh bicara. Waktu sedang berburu, ambil air, masukkan ke mulut. Keluar dosa dari mulut. Ambil air, masukkan hidung. Keluar dosa dari hidung. Ambil air. Keluar dosa dari kelopak biji mata. Air, silapkan ke tangan. Keluar dosa dari celah-celah jari. Air, sapukan kepala. Keluar dosa sampai kelopak peternihnya. Air, silapkan ke kaki. Keluar dosa. Adis Triwayat Ibn Majah. Sampai lhuduk tak boleh mau. Ini sekarang orang, ambil lhuduk. Majulah, aku lakukan semua. Dari tempat uru, ke tempat salat, tak boleh tasbik. Tasbik menjalin-jalin cimali. Ratak, ratak, tak boleh. Yang boleh tasbik. Semalam Allah. Ya bro, jadi kita pergi dengan menulis. Semalam Allah. Siapa yang menjawab seluat azan, tidak bicara, sampai habis azan, ditutupnya dengan doa wa sila. Allahumma rabbi hadhi da'udhi tamati wa salati al-qa'imah. Ati sejidana Muhammadin ila usilat al-fadilah. Wasyaraq wa adilat al-aliyat al-rafi'ah. Wa ba'afullahu maqawam ma'abunan ila riwa'at. Tak, titik. Ada tambahan dalam riwayat al-ba'ihati. Inna kala tuhliful mi'at. Siapa yang melakukan itu, apa kata Nabi? Hallan lahu syafa'ati. Yawmal kiamat. Maka dia mendapatkan syafa'at pada hari kiamat. Mau dapat syafa'at? Maka sambut seluat azan, ditutup dengan doa wa sila. Nanti prakteknya langsung suhur, langsung yang baik-baik. Ini yang akan menolong kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil yang baik, uang yang buruk. Sub indo by broth3rmax